Halo semuanya, jadi di video rough 200 hari yang udah kuapal sekitar 3 minggu yang lalu ternyata udah 29.000 like joy, kokil. Nah, sesuai dengan janti karena udah 25.000 like lebih, aku bakal melanjutkan petualanku lagi di Minecraft rough mode hardcore lagi nih. Kita akan coba menjelajahi lautan di dunia rough lagi nih, let's go. Ya, langsung aja sebelum menuju ke videonya, bisa lah di like dulu kali ini, 27.000 like bisa kali, bisa lah ya. Ya, oke lah daripada berlama-lama disini, langsung aja kita lihat apa yang akan terjadi selama 100 hari ke depan, let's go. Oke, selamat datang kembali di perahu tercinta kita joy. Jadi di hari sebelumnya tuh, aku berhasil mendapatkan 1 set armor blood yang mantep ini nih, gila cakep banget nggak tuh. Oh iya, di belakang pus ini juga ada farm otomatis bercorongan villager, jadi di farm ini tuh yang kerja tuh villager joy. Ini kita nggak perlu ngapa-ngapain nih, tinggal AFK, gitu dah, farmnya bakal kumpul sendiri. Nih, udah ada 1 chest lebih nih, hasilnya, gokil gitu. Setelah itu, nah di bagian sini, aku juga udah menambahkan beberapa binatang ke perahu ku. Disini ada sapi, terus ada ayam, ada domba, udah rame lah pokoknya ya. BTW kalau nggak salah aku tuh dapet banyak hay pill dah. Oh ini nih nih nih, kita juga kembang biakin binatang-binatangnya lagi nih, supaya populasinya bisa mengalahkan populasi semut di bumi. Wih, ini seger kan? Ya, terlalu banyak sih, tapi mantap. Wah, lihat nih cuy. Ayu, terlalu banyak banget. Udah nggak perlu maning lagi sih ini sih. Oh iya, di belakang sini tuh, kemarin aku habis ngebikin pulau. Pulau nih, nah rencananya tadi pulau ini mau aku jadiin tempat tinggalku. Tapi kayaknya lebih asik kalau tinggal di perahu aja dah. Jadi disini aku pengen jariin pulau ini buat jadi tempat tinggal villager aja nih. Di sebelah sini ada mercusuar. Gila, keren banget ya tuh. Kalau nggak salah disini masih ada villager nih. Nah, ada dua villager cuy. Oh, sebelum kita pilihin si tonok dan supri ke pulau baru, kita bikin kasur dulu cuy. Supaya mereka bisa berambang biak. Nah, ini kasurnya kita taruh dalam rumah. Disini. 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 Dan disini. Oke, kasurnya udah. Sekarang tinggal kita pindahin villager-nya cuy. Tinggal kita serang aja pake perahu sih. Waduh, ini chest ngalangin dah. Ini kita pindahin kesini aja dulu ya. Nice. Udah ada dua villager nih. Mantap. Oh ya, di bagian tengah pulau ini tuh masih kosong cuy. Karena ini tempat villager gimana kalau kita isi sama farm aja. Biar si villager-nya tuh bisa berkembang biak makin banyak gitu loh. Wih, ini apaan ada ping-ping di perahu ku dong? Halo. Itu apaan dah? Oke nih, kita coba bikin farm-nya dulu ya. Jadi air tuh bisa ngalirin 4 blok kan. Ini berarti kita kasih jarak 4 blok nih. Di airnya kayak gini. Nih, terus kita full-in farm-nya ya. Terus bagian pinggir farm-nya aku pengen tambahin pager gitu cuy. Kita coba pake jembatan ini kali ya. Kita coba-coba dulu lah ya. Siapa tau mantep kan. Nih, gini kah? Hmm, boleh juga sih. Nah, terus abis itu tinggal kita tanemin farm-nya. Untuk farm-nya sih ini aku tanemin wortel aja ya. Nggak ada alasan tertentu sih. Aku suka aja sama wortel. Setelah itu tinggal kita tambahin komposter dan pencahayaan. Jadi fungsi komposter-nya ya biar villager-nya bisa kerja gitu. Nah, udah jadi nih farm-nya. Harusnya villager-nya udah bisa berkembang biak lah. Oh iya, lupa nih. Merchus Ward belum kasih pintu. Kita kasih pintu dulu lah ya. Ini juga bagian dalam kita kasih pintu. Oke, nice. Nah, ini biar lebih cepat berkembang biak. Kita langsung kasih wortel yang banyak cuy ke villager. Oke, kita tungguin. Mana nih? Aku pengen liat villager berkembang biak. Ya, yaudah lah. Kita tungguin aja villager-nya. Semoga ntar pas kita cek lagi udah banyak ya. Ya, jadi inilah penampakan pulauku kalau dilihat dari atas nih. Enaknya kita kasih nama pulau apa ya? Coba komen di bawah. Pada hari ke-207, tadinya aku pengen jalan-jalan. Tapi kalau pakai kapal ini, kayaknya udah terlalu biasa dah. Bosan, yes, bosan. Di sini aku punya teknologi baru nih, yang lebih tangi dari kapal sebelumnya. Nih, jadi di sini ada teknologi setir kapal yang bernama ship helm nih. Sama satu lagi ini, bentar kita coba buat bahannya dulu. Nah, ini dia nih, ship engine. Jadi ini adalah sebuah teknologi, enggak sebuah sih. Dua buah teknologi yang fungsinya untuk ngebuat kapal. Cara ya, tinggal kita buat dulu kapalnya. Ini untuk sementara kita coba buat kayak gini dulu, buat coba-coba dulu lah ya. Terus kita tambahin setirnya di depan sini, sama engine-nya kita taruh sini. Sebenernya terserah sih. Nah, tapi kita coba aktifin mesinnya dulu nih. Terus assemble. Wow, oke. Wow, let's go. Ini baru nih kapal. Wih, wih. Perahu kok tenggelam dong. Aku juga bisa tambahin chest juga nih di perahu-nya tuh. Keren, enggak tuh? Sebenernya aku pengen sih jariin tempat tinggalku ini biar bisa gerak. Tapi di sini kan udah ada banyak banget berbagai macam farm dan yang lain-lainnya. Takutnya farm-nya error kan? Atau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan? Mending gimana kalau kita buat kapal baru? Kita kumpulin bahan-bahannya dulu nih. Ini aku juga butuh beberapa wool. Langsung aja kita cukurin wool dari bulu domba. Terus kayunya ini udah pada numbuh. Kita tebang-debangin dulu, cuy. Nah, jadi untuk kapalnya disini aku pengen ngebuat sebuah kapal yang ada di anime One Piece, cuy. Kita akan coba buat ngebikin Join Mary. Let's go. Kapalnya si Luffy ini. Untuk bahannya disini aku bakal pake kayu sama wool ya. Biar kapalnya ntar ringan gitu. Bisa ngembang di air gitu loh. Nah, ini kita buat bagian bawahnya dulu nih. Terima kasih telah menonton 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 uh oke bisa-bisa terus satunya lagi di sini aja lah ya Oke ini kita coba pasang ship helmnya cuman nih sip helm tuh minusnya harus taruh di tengah kapal sih jadi nggak bisa tuh kalau aku taruh di belakang atau di bagian depan kapal ntar malah jadi susah geraknya jadi ya terpaksa aku taruh sini aja nih tengok layarnya terus sip engine-nya kita taruh di sini dan sini nice biar lebih dekat aja gitu kalau mau naruh bahan bakarnya Oke apakah bisa atau tidak nih langsung aja kita assemble uh bisa kah bisa kah mengapung Oke bisa mengapung coy tapi kok kayak miring gitu ya Iya nggak sih kere-kere layar ini sih kayaknya jadi miring gitu sih bentar-bentar gimana kalau kita full-in aja bagian bawah pakai flutter biar bisa ngapung lah miring itu kapalnya loh ya kita full-in semua bagian pakai flutter lagi Oke kita coba Wow bisa jalan let's go video ini kenapa ada gede-gede layang dah Oh ini dari kebun jenuk cuy astaga nah kapalnya akhirnya udah jari cuy jadi inilah penampakan Queen Mary yang bakal menemani perjalanan kita nanti ya tapi sebelum itu kita restok makanan dua biar di perjalanan nggak kekurangan makanan gitu nah disini udah ada banyak kerep tinggal kita crafting aja di golden carrot kayak gini terus untuk bahan bakar kapalnya karena aku udah mulai kehabisan koal aku bakal pakai karkol ajalah kita tebang-tebangin polon dulu nih terus kita bakar biar jadi karkol kayak gini Oke karkolku udah lumayan banyak aku langsung aja balik ke kapal aku tambahin storage dekat mesin untuk menampung karkolnya biar deket aja ngambilnya video ini villager kayaknya udah makin banyak nih tadi cuma ada dua doang kan Nah sebelum melakukan perjalanan seingatku di hari sebelumnya tuh aku menemukan Ocean Monument cuy jadi harusnya aku bisa ngebeli map Ocean Monument dan Woodland Mansion dari villager nih aku nggak tahu ya bisa atau enggak ya mapnya tapi kita coba aja dulu lah ya uh adventurer map ini map apa dah Ocean Monument nah ini nih kita juga beli Oke ini Ocean Monument nya bisa nih tapi adventurer mapnya nih kayaknya nggak bisa dah ini malah tempat pun nih yang masuk mapnya Oke kita upgrade lagi villager karrografernya nah ini Woodland ini nih Oke bisa cuy let's go hmm oke ini enaknya kita kemana dulu nih kalau dilihat dari mapnya sih deketan Monument ya ya kita semua memperlihatkan Monument dulu lah ya yo let's go going Mary cuy itu nih wuh lihat tuh di depan ada kapal coy bentar 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 oke ini nih kapalnya nih ini kapal apa nih halo bang misi bang waduh 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 ada yang bawa Triton dong mau adu Triton nah mau adu Triton nah nggak kena dong nih nah mampus kan coba kita masuk ke sini apakah ada something-something yang bisa diluting kapalnya kosong nggak ada apa-apa kayaknya udah kesini dah kapalnya kosong nggak ada apa-apa uh oke oke bentar bentar nih kita coba kita ledakin kapal ini joe waduh 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 kita coba ke tempat Ocean Monument dulu joe Ocean Monument tuh berarti ke arah North ke arah utara sebelah sana berarti kapalnya kita puterin terus kita langsung melaju menuju kesana joe waduh waduh waw waw going Mary bisa terbang what Oke kita coba lanjutkan perjalanan ke utara waduh Oh ini kalau kesandung kapalnya terbang kayak terpental gitu loh waduh tuh 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 Wow keren keren-keren-keren Oke mapnya udah gerak us apa nih Oh ini yang kemarin aku udah pernah kesini jangan bilang ini Ocean Monumennya yang kemarin nih ini kayaknya village yang sebelumnya ada udah aku udah pernah kesini deh Oh iya nih aku udah kesini Ah iya ini yang kaget aku iya nih ini yang kemarin aku ngambil village kan dari sini kan Oke ini dia nih Ocean Monumennya deh Halo uh masih ada ininya ada guardian bosnya nah bos kedua tuh ada di sebelah sini nih bos ketiga nih nice berarti sekarang kita tinggal tungguin efek maini fatiguenya ilang efeknya udah udah hilang sekarang Mari kita looting looting sebelah sini ada cold block Oke nah 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 dapet spons nice we jangan bilang ini tempat naga Iya dong ada naga dong sebelah sana dong bentar 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 Oke ini kita taruh taruh sini aja dulu Oke nice Oke oke kita coba balik ke tempat naganya lagi nih tadi tuh ada di samping monumennya tuh Oh itu dulu tuh wow lihat tuh naganya ini lagi bobo sih Wow oh nyangkut dia sih nice Oke kita tinggal panah-panahin aja sih ini sih wow akhirnya kita berhasil mengalahkan naga es lagi sih let's go coba-coba kita klik kanan secet 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 Oh kayaknya enggak dapet deh uh dapet iron nice sweeping es mending atau mendingnya dong ambil lah ya dapet diamond Oke kita balik dulu kapal going Mary lagi hop iya terus ini barang-barang kita simpen-simpen langsung dulu lah ya Nah ini kita taruh-taruh senyata nih Oh ini pala naga stage kelima tuh gede banget sih Wow waduh hahaha nah lanjut kita coba menuju ke Wutland Manson nih Apakah bener ada Wutland Manson dengan laut aku berharap di perjalanan bisa nemu laga lagi sih muh ada belut hijau tuh tuh waduh waduh uh di bawah temen curang banget eh ehnya udah gerak dong Oke satu lagi nice dapet kulit blut biru sama hijau nih mantap gue ini mapnya udah gerak sih eh oke ini dari mapnya kalau dilihat sih udah deket ya Oke Wutland Manson nya udah lumayan deket nih nih kayaknya Wutland Manson nya ada di tengah-tengah es dah jadi aku ya bisa ngebawa kapalku nih Oke kita coba menuju ke Wutland Manson nya coy ada tulang naga dong lutung lutung dulu lah lumayan dapet naga stage keempat nih mana di Wutland Wutland Manson uh masih ada dong kenapa ada banyak kerangka naga nih disini nih mencurigakan nih tempat dapet waduh ini stage kelima dong Oke oke ini dia nih ya nih aku udah ngebawa cannon kita coba ledakin Wutland Manson nya sih luar Wow lagi-lagi luar cara bertamu di tempat Wutland yang Manson hahaha ini lumayan nih Dapet totem Wut Super Blood Moon Oh no sepertinya akan terjadi hal yang sangat berbahaya nih Oh oke ini aku lepas saider baru kelihatan nih super bloodblood nya up kita coba anda ke atas what itu person ke atas That what itu apa Woi 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 Mampus, dapet 3 totem, nice Wih Blood moonnya udah selesai, oke Blood moonnya udah selesai akhirnya ya Wih, ada village sebelah sana Nah, ini ada village nih Tepat di samping mansionnya Gak banyak yang bisa diluting dari sini sih Pada ke-250, setelah puas meluting mansion Aku melanjutkan perjalanan lagi Tadi tuh kapalku kalau gak salah ada di sebelah sini dah Oh, itu tuh 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 Wih, ini aku dapet banyak banget barang cuy Di sebelah sini ada village Kita looting-looting dulu gak sih Nah, disaat aku lagi asik nge-looting dari kejauhan Aku ngeliat ada bulet-bulet hitam tuh Karena penasaran, aku coba lah kan samperin tuh Ternyata setelah gugali, ada naga lagi tidur dong Dan kali ini bukan naga es Melainkan naga api itu weh Waduh, jadi ya tanpa pikir panjang langsung lah kan Aku panah tuh naga Tadinya aku ngira naganya bakal nyangkut Kayak naga es sebelum-sebelumnya kan Tapi malah terbang ke atas dong Udah ilang dari sarangnya Astaga ini rame banget dah Waduh, itu naganya udah terbang sampe sana dong Uh, 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 sakit banget Nah, 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 oke Sebelah sini aman nih Kita coba serang dari bawah sini aja nih Akhirnya kita berhasil mengalakan naga api cuy Let's go Gila, ternyata naga api lebih susah dari naga es Oke, gak dapet telurnya Emang susah sih buat dapetin telurnya kayaknya Tadi tuh, um, sarangnya ada di sebelah mana ya Aku belum sempat ngeluting cuy Nah, disini ternyata nih Eh, lah Eh, bukan yang ini cuy Ada sarang naga lagi dong Astaga No village-nya terbakar dong Oke, kita coba pake teknik jalan muter Oke Let's go Akhirnya naga hitam berhasil Kita kalahkan, coy Oke, kita coba looting naganya lagi nih Ini tuh naga stage kelima Cuman Aku yang dapet telurnya nih Emang susah sih Nah, sebelum lanjutkan perjalanan Aku balik ke tempat village Untuk ngebeli beberapa map ocean monument lagi Selain itu Aku juga mau beli map adventurer Tapi kali ini mapnya Sepertinya bisa dah Nah, oke Disini aku telah dapet Dua map ocean monument Sama dua map adventurer Cuman nih Dua map ocean monument Kayaknya Sama sih Sama-sama ini sih Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi Joy Kali ini kita bakal coba Untuk pergi ke tempat adventurer map ini nih Ini kayak Apa ya? Bentuknya kayak Pillager outpost sih Let's go Kita bakal pergi ke utara Menuju ke tempat adventurer ini nih Mapnya udah mulai gerak nih Udah mulai gerak Udah mulai gerak Mana tuh Mana tuh Mana tuh Kesini Kesini Helok Oh Oh iya Bener Pillager outpost Ternyata Nice Untung aku udah sampe sini Dapet botol exp Flexit apa Astaga Blood moon lagi dong Wah Wah Ada yang bawa banner nih Dapet efek bad omen Untung ini aku ada di tengah laut ya Jadi Blood moon nya Nggak terlalu berasa nih Uh Oke nih Aku udah dapet efek bad omen nya Oke Let's go Kita coba Lanjutkan perjalanan Menuju ke ocean monument lagi nih Ini tuh ke arah sini Berarti Oke Let's go Let's go Wah Ada village Oke Raid Let's go nih Lah Raid nya bukan di village dong Jangan bilang Raid nya di kapal itu tuh Ini kapal ini nih Kayaknya nih Raid nya Eh Lah Kocak Raid defeat Apaan dah Tuh kapalnya berubah jadi witch dong Dih Dih Kocak banget Tiba-tiba Kapalnya berubah jadi witch Oh oke Map nya udah gerak cuy Kita tinggal lurus ke arah sini nih Weh Udah sampe Nah itu dia cuy Monumen nya Pertama-tama Supaya lebih aman Kita bunuh ketiga boss Yang ada di monumen ini dulu nih Ini boss pertama Ini boss kedua Terus yang ini boss ketiga Abis itu tinggal kita tungguin Sampai efek mining fatigue nya hilang Baru kita looting-looting Sebelah sini ada gold block Nice Sama spons nya juga nih Ini bakal berguna banget sih Siapa tau kan ntar Aku pengen kuras air Idih Masih ada lagi dong disini Mantep juga nih Ocean Monumen Ini map terakhir nih Tapi kalo dilihat-lihat Kayak witch heart gak sih Iya gak sih Coba kita kesan aja dah Siapa tau nemu Something-something yang mantep kan Wih ada siren disini dong Mampus Mampus Sepertinya aku melihat sesuatu tuh Uh Ada sarang naga lagi dong Wow Bentar-bentar Ini terlalu berbahaya sih Kita mundurin dikit kapalnya Takutnya ntar Naganya nyembur kapal kan Wah ini dia nih Sarang naga api cuy Kalo dalam sarang gini Biasanya sih Naga stage kelima ya Oke kita coba panahin Lepas lagi Oh 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 Nyangkut dia cuy Nyangkut nih Wah bisa nih Bisa nih Let's go Akhirnya kita berhasil Mengalakan naga api lagi cuy Ini naga api ketiga nih Iya gak sih Eh bentar Sebelum kita kulitin naganya Aku baru aja inget nih Kita bisa ambil darah naganya cuy Buat dijadikan pedang baru Nih kita juga bakar pasir Biar jadi kaca Terus kita buat botol Kita ambil tiga botol aja lah ya Baru kita kulitin nih Dapet telurnya Gak dapet Ya emang susah sih nyari telur naga Waduh ini rumah villager Ancur dong Gara-gara disembur naga Kasian banget Nah setelah perjalanan yang cukup panjang Akhirnya aku sampai di lokasi dari mapnya Dan bener Ternyata itu adalah Witch Hub jui Yang ada di lingah laut Wow Halo bang Wih ada kucing Wah kita bawa balik lah ya Bentar Kita cariin ikan dulu nih Nah Nice Mulai sekarang namamu Kureng ya Kita naikin ke atas kapal ya Oke Mantap Di area ke 263 Setelah cukup puas berjalan-jalan bersama going merry Aku memutuskan untuk pulang Jadi dari hasil ngelooting selama perjalanan tadi Aku sudah berhasil mendapatkan banyak banget barang jui Ini ingat udah ada segini Ada beberapa yang kebawa dari rumah sih Terus nih ada item-item dari para naga sama belut Ada 6 pala naga gak tuh Weh ini masih ada air yang misah nih Kita jadikan satu lah Yah karena udah cukup puas berjalan-jalan Aku memutuskan untuk pulang Di perjalanan lagi-lagi aku ketemu sama belut raksasa nih Yaudah lah kan Kuajakin lah duel Lalu aku lanjut jalan lagi Dan akhirnya setelah cukup lama menjelajahi lautan Aku sampai juga di perahu tersintaku Ini kita parkirin kapalnya madep kesini aja nih Mundur sedikit Maju Terus 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 Nice Kita rapi-rapiin barang dulu cuy Ini barang-barang kita pindahin semua ke storex yang ada di rumah dah Oh ya tadi tuh aku dapet beberapa kulit belut lagi Dan seinget ku di koleksi armor belum ada tuh armor belut hijau Kita coba bikin dulu lah ya Nah ini nih Kita pasang sini Oke Koleksi armor belut tuh akhirnya lengkap Terus kita juga bikin armor naga juga Ini naga api hitam Ini naga es biru Sama naga api merah Oke Kita pasang disini Mantap Oh sama satu lagi kita bisa bikin pedang api cuy Dari daerah naga Nah Flame Dragon Bone Sword Itih mantep ya tuh namanya Ini aku masih ada Willer Bone 1 sih Kita coba bikin Jadi Dragon Bone Sword Terus kita gabungin sama Darah naga Dan Ini dia nih Flame Dragon Bone Sword Wow Pedang es Dan pedang api Let's go Ini kita bisa langsung pake Dua pedang nih Kokil Ini biar makin mantep Kita juga enchant dulu lah ya Kita beli beberapa enchantment dari Villager dulu Terus kita enchant pedangnya Kita tambahin enchantment Dan Ini dia cuy Dragon Bone Sword Full Enchant Let's go Oh ya Si kurian kita beliin dulu lah Kasian ini kapal terus Nah kita suruh dia ngawasin pulau ini Biar dia dirusak sama villager Oh ya ngomongin soal pulau Aku baru inget nih Bagian bawah pulau tuh Masih Datar banget cuy Jadi ini pulau tuh Kayak melayang gitu loh Aku pengen hias bagian bawah pulau nya Tapi Sepertinya Aku bakal membutuhkan banyak batu sih Oleh karena itu Disini Aku berencana untuk Ngebuat teknologi penghasil stone yang baru Yang lebih canggih dari ini cuy Tapi aku bakal butuh banyak slam sih Slam tuh Aku bisa dapetin Dari ngebakar matma cube Tuh Jadi slam kan Baru tau kan kalian Iya dong Kan aku pake mod Kita harus cari maka cube lebih banyak lagi But we ini portal Kayaknya perlu kita hias lagi Dah biar makin mantep Bentar lah ya Yang penting sekarang kita cari bahan-bahan Buat bikin Mesin stone generator yang baru nih Sekalian pengen coba bedang baru nih Wah Wih ada bintang skeleton nih Sampai guys Mending kita cari mak-mak cube nya deh Oh iya aku juga butuh lava Hampir asal lupa kan Oh ini dia nih Ada bastian Ini biasanya dalam bastian Kalau gak salah ada spawner magma cube Waduh nyangkut dong Sresel board ku kocak Dapet gold Nice Kayaknya aku belum pernah kesini dah Masih ada gold block nya tuh Nah ini dia nih Magma cube Nah dapet 3 stack magma cream deh Harusnya ini udah cukup lah Semoga Setelah mendapatkan bahan-bahan yang cukup Aku memutusan untuk langsung pulang Sampainya di rumah Aku bakar semua magma cream yang kudapatkan tadi Di area ke-213 Akhirnya aku berhasil mendapatkan 22 block slime Ini udah cukup sih Untuk farm batu yang baru Kita coba bikin di sebelah mana nih enaknya Mending disini aja gak sih Aku juga gak terlalu butuh kayu jungle kan Ntar farm pohon jungle nya Kita gabungin sama pohon 10 aja lah ya Nah ini kita ratain semuanya dulu Karena aku bakal bikin stone generator Aku bakal butuh lava dong Jadi biar gak terbakar nih kapal Kita ganti jadi batu aja Nah let's go nih Kita juga bikin mesinnya aja Sampai jumpa di video selanjutnya Dan udah jadi cuy mesinnya Let's go Kita coba aktifin mesinnya nih Apakah berhasil Oke bisa gak Wah Wah oke bisa cuy Let's go Cuman nih mesinnya tuh Ngasilin cobblestone ya Bukan stone Jadi ya Sambil nunggu cobblestone nya terkumpul Aku buat lah auto smelter Sampai mesinnya Buat bakar cobblestone ya Biar jadi stone Dan akhirnya di hari ke-283 Aku berhasil mengumpulkan Cobblestone sebanyak 5 chest Yo iya tuh Untuk stone masih belum kebakar semua Baru ada hampir 2 chest Itu udah banyak sih Tadi sambil nunggu Aku juga sempet mining-mining Pake cara manusia purba Gak terlalu banyak sih Soalnya tadi Bentar doang miningnya Oke ini stone Kita taruh-taruhin sini dulu Biar enak ngambilnya Nah Karena disini aku udah memiliki Cukup banyak stone Langsung aja lah Kuihnya sebagian bawah Dari pulauku Waduh Tenggelem dong pasirnya Oke oke Kita lanjut Nah selain ngehias bagian bawah pulau Aku juga ngebuat portal nender yang baru Didekat sana Tenggelem dong pasirnya Tenggelem dong pasirnya Wow lihat nih udah jadi cuy ini apaan Oh ada cumi-cumi itu oke nah jadi disini aku udah berhasil upgrade bagian bawah dari pulaunya nih sekarang udah nggak kelihatan nyambang lagi kan mantep nggak tuh sebelah sini aku juga udah memindahkan portal endergo jadi udah lumayan mantep lah kita sebelum masuk nih ya Apakah masih tersambung ke portal lama Oh oke aman-aman Oh ya kemarin kan aku lempar ender-eye tuh nggak bisa kan nah disini aku iseng tuh ngelempar ender-eye lagi eh bisa cuy ender-eye-nya terbang tuh yang artinya ada stronghold jadi ya pada daerah ke-297 aku berencana untuk mengunjungi stronghold nih aku pengen liat seperti apa di end-nya gitu cuman sebelum itu disini aku merestok golden daerahku lagi agar di perjalanan aku nggak kurang makanan 4stek kayaknya udah cukup dah nah ini kita sisanya taruh ender chest biar nggak menuhin inventory Oke sekarang saatnya nih kita akan menggunakan going Merry untuk menuju ke stronghold let's go wih ada creeper dong Oke let's go deh tadi tuh kalau nggak salah ke arah sana kan ya nggak sih let's go kita lanjutkan perjalanan lagi nih wih itu dibawah kayaknya ada sesuatu dah Oh ada ocean monumen tapi rusak dong monumennya rusak sih ya udah kita lanjutkan perjalanan lagi inikah bentar-bentar kita bawa kasur dulu nih wuuh kita coba masuk kedalam cuy wuuh ice pie waduh mau juga tuh wuuh wuuh ini beda nih strongholdnya nih ini beda ini dimana cuy ini bukan stronghold yang ku tahu gokil gede banget oke ini keren banget sih strongholdnya sih wuuh dispawner tuh kita coba kesini nih bukan ini ya oh 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 ini nih ini dia cuy portal dm akhirnya nggak ada enderai nya sama sekali ini untung masih ada dua belasnya enderai tinggal kita pasang apakah bisa oke bisa cewek nih kita pasang kasur dulu nih soalnya kapalku ada di atas kan takutnya ntar aku habis balik dari dn langsung balik ke rumah kan kapalnya ketinggalan jadi kita spawn poin dulu nih biar abis balik dari dn langsung balik kesini lagi ini nih kita lihat seperti apakah dn diraf wuuh 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 kita menemukan lokasi ender dragon cuy gokil nah pertama-tama biar si ender dragonnya nggak nggak bisa ngeheal kita hancurin kristal-kristalnya dulu cuy satu oke nah dua up ya kena nah kena nah oke semua kristalnya udah anjur joe sekarang saatnya kita membantai ender dragonnya gila itu tinggi banget naganya gimana caranya bisa nembak sampai ke atas sana nah 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 akhirnya naganya turun tuh pelan banget gila naganya bentar oke kena kenapa dia malah naik ke atas ini terpaksa kita harus ikutan naik ke atas nih oke oke ayo kita ikut naik ke atasnya nah oke nah kita coba panah-panahin naganya Oh jangan-jangan ke sini jangan ke sini jangan ke sini jangan ke sini ini disamperin ke atas malah turun dia hampir 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 aja oke dikit lagi sejak kapan aku jatuh oke 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 sekali lagi sekali lagi nah akhirnya kita berhasil mengalahkan ederdragon joy tapi kenapa dia malah ke atas dah asli ini aneh banget kenapa ederdragon nya malah ke atas tuh lihat tuh tuh panen xp nih wop nah mana xp nya gak ada jatuh cuy wow xp nya nyangkut di atas ternyata dong wow eh kayak ada barrier gitu loh di atas sini tuh mentok gak bisa diambil tuh xp sayang banget banyak banget tuh no xp nya sayang banget wop ya sepertinya udah saatnya kita balik ke overworld karena ternyata sekarang ini udah hari ke 301 joy untung tadi aku udah pasang kasur jadi aku langsung terspawn di deket portal lagi nih yah jadi itulah tadi kiss aku selama 100 hari di minecraft rough mode hardcore joy akhirnya disini aku udah punya kapal yang sangat mantep kita punya going merry kapal dari one piece asli seru banget sih modnya jadi selama 100 hari tadi kita udah melakukan berbagai macam hal ya mulai dari ngebuat kapal jalan-jalan ketemu naga api tapi sayangnya dia gak ngeluarin telur sama aku juga udah ngebikin mesin cobblestone generator otomatis pertenaga tnt duplicator jadi mulai sekarang kita gak bakal kekurangan batu lagi ya yah mungkin sekini aja dulu untuk video kali ini hmmmm apakah kita lanjut ke 400 hari kemarin 25.000 like bisa tuh kan kali ini bisa lah 27.000 like ayo guys bisa lah yah yah mungkin sekini aja dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax